Warga lingkung Sumanding Wetan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar Jawa Barat, dihebohkan oleh seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Pasalnya, bocah bernama Reno Andrean ini, saat pulang ke rumah alat kelaminnya sudah dalam kondisi tersunat. Putra pasangan dari Ande Fadli dan Fatima ini, merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Kejadian ini bermula ketika Reno dan teman-temannya bermain di pematang sawah pada selasa tanggal 25 Agustus kemarin sekitar pukul 10 lebih 30 menit. Saat itu, Reno buang air kecil di sebuah selokan yang berada di areal pesawahan tersebut. Namun saat buang air kecil, Reno merasakan alat kelaminnya seperti ada yang menyentuh. Hal aneh pun terjadi, pada saat itu juga, alat kelamin Reno sudah tersunat bersih tanpa luka. Menurut Ande Fadli, sebelum kejadian ini dirinya mengaku bermimpi didatangi oleh sekelompok orang berjubah putih. Dalam mimpinya, dia ikut sholat berjamaah dengan sekelompok orang tersebut. Selamat menikmati oleh sekelompok orang berjamaah dengan sekelompok orang tersebut. Peristiwa aneh ini dibenarkan endang selaku ketua RW setempat. Menurutnya, hal seperti ini bukan untuk yang pertama kalinya. Pasalnya, dulu juga pernah ada kejadian sunat goib sama persis dengan yang dialami Reno. Ini kejadian mungkin sunat goib mungkin, kalau kata orang tua dulu sunat goib mungkin. Dan kejadian ini sudah dua kali, dulu satu kali, sekarang satu kali. Makanya bapaknya belum mengatakan ke saya belum lima hari, takut kucup lagi gitu kan. Kalau sekarang sudah masyarakat juga sudah pada tahu semua. Mungkin main layang-layangan di sini, habis main layang-layangan langsung pulang, sudah pulang, langsung itu sama teman-temannya itu, Reno itu sudah disunat katanya gitu. Dibuka sama ayahnya, mungkin ayahnya juga kaget gitu. Pipis dulu di sini? Pipis dulu di sini gitu. Setelah pipis disunat gitu Pak? Iya, disunat dari sana dulu, mungkin main, dari Bintaro dah habis main dari sana layang-layangan langsung di sini. Pipis, habis pipis, pulang langsung temannya itu bicara sama ayahnya, Reno itu disunat katanya. Makanya bapaknya itu kaget, kan belum mencintai anaknya gitu. Dengan adanya anak yang diduga disunat oleh makhluk halus, tentu saja membuat warga heboh dan merasa heran. Rencananya, Reno akan dibawa ke dokter untuk diperiksa secara medis.